Intro Oke jumpa lagi bersama gue Faisal Loading Lagbar di channel Lagbar ID Oke pada video kali ini Gue bakal share lagi kalian Yaitu loading screen fai biasa Versi 1.80 di D7 Dan itu tema yang kita akan gunakan Kali ini yaitu Tema sesuai rekesan kalian yang di video sebelumnya Yaitu tema dari Naruto Bisa kalian lihat sendiri Ini dia untuk tema yang kita akan gunakan Tentunya ini adalah tema terbaru Belum digunakan di channel-channel lain Oke disini untuk kalian yang mau download File loading screennya silahkan kalian download Saja di deskripsi video ini Untuk filenya berada di paling atas Dan the websitenya kita masih menggunakan Website mediafire Yaitu tujuannya agar kalian lebih mudah aja Untuk mendownload file Oke disini untuk kalian yang baru gabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Saat juga upload video terbaru seputar Info-info yang narik guys Oke disini kita langsung aja Ke dalam tutorial Cara pasangan loading screen Free Fire biasanya Oke disini kita sudah masuk ke dalam tutorial Cara pasangan loading screen FF biasa Versi 1.80 di D7 Nah ini adalah versi terbaru dari loading screen Free Fire biasa untuk saat ini Oke disini untuk tema yang kita akan gunakan Kali ini yaitu tema sesuai kesan kalian Yang di video sebelumnya Yaitu tema dari Naruto ya guys Tema dari anime Naruto Oke tentunya untuk gambar atau loading screennya Tentunya yang paling terbaru lah Karena ini belum ada di channel-channel lain Untuk tema yang kali ini Oke disini untuk kalian yang mau download file loading screennya Silahkan kalian download saja Di deskripsi video ini Untuk file nya berada di paling atas Dan untuk websitenya Kita menggunakan website mediafire Agar kalian saat melakukan download file Menjadi lebih mudah ya guys Oke disini untuk kalian yang belum mempunyai aplikasi ZArchiver Sebagai media panggian serkan file Dan juga berpindahan file Kita menggunakan aplikasi ZArchiver kan Oke untuk kalian yang mau download aplikasinya Silahkan kalian download saja di playstore secara gratis Untuk ukuran dari aplikasi ZArchiver ini Sekitaran 4 sampai 10 mbaan Oke disini untuk kalian yang sudah download semua bahan-bahannya Langsung saja kalian buka yang pertama aplikasi ZArchiver Oke setelah kalian buka tampilan awal dari aplikasi ini Akan seperti ini Disini kalian cari file yang sudah kalian download di deskripsi tadi Atau file loading screennya Nah biasanya setelah kalian mendownload file itu Masuknya ke dalam folder download Kedalam folder ini biasanya masuknya Karena kalian juga mendownloadnya melalui website mediafire di full chrome Dan disini punya gue dari folder download ini Sudah gue pindahkan ke dalam folder konten Jadi untuk foldernya gue sudah custom sendiri Atau bisa dibilang buat sendiri Khusus konten freefire biasa ya guys Ini dia Yang untuk punya kalian Silahkan kalian cari aja di bagian folder download Sudah pasti ada di bagian situ Oke disini untuk nama file dari loading screennya Yaitu loading screen ffb biasa tema naruto Oke untuk ukuran dari file nya 1mb saja 1,12 Jadi kita bulatkan ke 1mb saja ya guys Ini sangat kecil sekali untuk ukuran dari file nya Oke untuk kalian yang sudah menemukan file yang masih berproduk dokumen Kalian yang tahu zip ini silahkan untuk kalian yaitu harus melakukan bank ekstrak file terlebih dahulu Nah untuk cara melakukan bank ekstrak file disini sangat gampang dan mudah sekali Yaitu cukup kalian klik saja file nya 1x Lalu kalian ekstrak disini Nah disini disuruh masukkan password untuk password nya yaitu Anime ya guys suruh besar semua Seperti ini untuk password nya silahkan kalian perhatikan Dan setelah kalian berhasil memasukkan password kalian klik ok di bagian tengah Dan otomatis akan ada folder tambahan di bagian paling atas yaitu folder hasil ekstrak Ini dia Folder loading screen ffb biasa tema naruto Silahkan kalian buka yang bagian folder hasil ekstrak di bagian paling atas Oke setelah kalian buka ternyata ada 3 file Yang pertama file config atau penghapus loading screen bawaan Dan untuk yang kedua yaitu file UI atau file loading screen nya Dan untuk yang ketiga yaitu file info atau bisa disebut sebagai file pendukung Oke disini yang gue contohkan cara pasang yang bagian file info terlebih dahulu Itu file info silahkan kalian tekan lama seperti ini Lalu kalian salin Masuk ke bagian atas ke bagian memori perangkat Yaitu loading screen yang ada gerisi jauhnya Lalu kalian ke memori perangkat Setelah itu kalian masuk ke dalam folder android Folder data Cari yang namanya comdtsprefire.th Ke folder files Folder content chats Folder compulsory Dan folder android Oke untuk file info kita taruh di bagian sini Kita klik tombol warna hijau di bawah kanan bawah Kita centang lakukan semua file Klik ganti Oke disini setelah kita berhasil memindahkan yang bagian file info Kita kembali ke file yang sudah kita download tadi Oke ini dia untuk file nya Disini kita akan pasangkan yang bagian file config dan juga file web Oke untuk cara pasangnya sangat mudah sekali Cukup kalian klik centang 2 di bagian atas Jika tidak ada kalian klik titik 3 di pojok kanan atas Klik centang 2 Klik kedua file tersebut sampai berwarna hijau seperti ini Lalu kanan tekan lama Dan salin Masuk ke bagian atas dan ke memori berangkat Ke folder android Ke folder data Cari yang namanya comdtsprefire.th Ke folder files Folder content chats Folder compulsory Dan folder android Ke gamesite bundle Oke untuk kedua file tersebut kita taruh di bagian sini Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah Kita centang laguan next file ke ganti Oke disini setelah kita berhasil memindahkan file nya Langsung saja kita masuk ke dalam game free fire biasanya Untuk memastikan apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screen nya Oke disini untuk game free fire biasanya sudah kita buka Dan disini kita akan melihat apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screen yang sudah kita pasangkan tadi ya guys Oke disini kita masih loading Dan setelah berhasil terpasang Untuk tampilan loading screen nya akan seperti ini Untuk tampilannya lumayan HD Dan untuk animasinya kita masih menggunakan animasi kotak-kotak berjatuhan Oke ternyata untuk cara ini Work 100% tidak ada rekayasa sedikit pun ya guys Work 100% jika hp kalian support tentunya Oke disini kita akan mencoba untuk login Menggunakan akun gue saja Oke masih muter kita tunggu saja Oke disini ternyata kita berhasil login ya guys Dan untuk bagian loading screen nya Tidak terdedeksi bug apapun Jadi normal-normal saja Oke mungkin segitu saja video kali ini Semoga kalian suka dengan videonya Jangan lupa share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga beritahu Apa yang kalian tahu Oke see you next video Oke mungkin segitu saja video kali ini Semoga kalian suka dengan videonya Jangan lupa share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga beritahu Apa yang kalian tahu Oke see you next video Jangan lupa subscribe cho kênh lalas